Intro Hai, selamat pagi, siang, sore, malam, teman dengar Kembali lagi dengan ku Ilham Hadi Dan sekarang aku akan mulai membacakan novel Pergi Karya Terelie Tapi seperti yang sudah aku jelaskan di video sebelumnya Di video kata pengantar, kalimat pengantar Aku menjelaskan jika pembacaan ini sebenarnya sudah kulakukan di bulan September kali ya Pokoknya di bulan-bulan segitu lah Yang original dan masih hangat itu ya video ini Nah, kalau video ini emang kebuat di bulan Mei Dan ini baru masih fresh Novel Pergi Bap pertama ini berjudul Hantu Masa Lalu Kira-kira ada apa ya dengan hantu di masa lalu Dan apa sakut pautnya dengan novel Pergi ini Lalu di bab terakhir novel Pulang Kemarin Dijelaskan bahwa Master Dragon itu melakukan sebuah hal yang bersifat pengkhianatan Apakah bab satu ini akan menjelaskan perbuatan apa yang telah dilakukan Master Dragon Aku juga tidak tahu Aku tidak tahu sebenarnya, cuma berapura tidak tahu aja ya Oke, langsung saja untuk teman-teman dengar yang ingin tahu cerita dalam novel ini Tapi tidak ada kesempatan untuk membaca Silahkan duduk dengan tenang, rembahan, atau cari posisi yang paling nyaman menurut teman dengar sekalian Dan dengarkan saja Pergi Bab satu Hantu Masa Lalu Kemarin Aku pergi Kerimba gelap Bertemu hantu disana Badannya tinggi besar Tangannya seperti batang pohon Matanya merah menyalak Menyembur api dari mulutnya Mama Aku tidak takut Ku cabut macetengu Aku lompat ke lehernya Kemarin Aku pergi kerimba gelap Tidak ada lagi hantu disana Mereka sudah pergi Mama Aku menakuti mereka Setiap kali aku mencabut Macetengu Gunung-gunung berhenti meretus Lautan badai menjadi tenang Mereka terdiam seperti anak kecil Pada putramu Yang tak kenal taku Salonga menerjemahkan lagu itu untukku di tengah kehendingan gelap Setelah beberapa menit lalu Retetan tembakan memakakan kuping terdengar di salah satu budang kontainer Stasiun kereta api perbatasan Meksiko Amerika Serikat Aku menatap Salonga sejenak Kami sedang berlindung dibalik salah satu kontainer yang berisi kol dan sayur bayur Itu sungguh artinya Salonga Ya demikian Salonga memperbaiki topi koboynya yang miring sesenti Pistol dengan warna keemasan Tergegam erat di tangan kanan Wajahnya santai Dan karena hanya mengenakan kaos oblong abu-abu Dan celana pendek Salonga lebih mirip seperti Bapak-bapak pemilik sekaligus penjaga toko sembako Dibanding penembak pistol terbaik se-Asia Pasifik Lagu itu apakah dia ingin bilang jika dia tidak takut Aku bergumam Entahlah boleh jadi demikian Salonga menjawab selintas lalu Atau dia terbiasa bernyanyi sambil bertarung hidup mati Itu gajil sekali Siapa yang akan bernyanyi lagu seaneh itu dalam situasi seperti ini White yang berdiri di belakangku bergumam White membawa AK-47 Wajahnya selalu serius Dia mengenakan celana loreng dan kaos marinirnya Lengkap dengan sepatu bot tempur Itu tidak aneh Tuan Marinir Bujang lebih aneh lagi saat menjelaskan dia tidak punya rasa takut Kiko nyeletuk Apa kakek Bushi bilang? Hmm... Ah iya Bujang pernah menaklukkan raja babi hutan di riba belantara sendirian Rasa takut diambil dari dadanya sejak kejadian itu Nah... Sejak kapan babi punya raja? Kakek Bushi terlalu mudah percaya Bujang hanya pintar mendongeng Aku mengangkat tangan Menyuruh Kiko diam Juga saudara kembarnya Yuki yang bersiap tertawa menyambar gurawannya Si kembar ini selalu santai Penampilan dan kelakuan mereka berdua lebih parah dibanding Salonga Menganggap ini hanya sekedar pelesir di salah satu pantai negara Meksiko Sambil menghabiskan segelas jus dingin dan segar Lihatlah si kembar ini mengenakan pakaian dengan warna cerah Pink, merah, celana panjang dilapis rok lebar, baju kemeja berlapis dan bando Hello Kitty di kepala Sepintas lalu mereka hanya akan disangka gadis usia 20-an yang masih labil lupa umur Tidak akan tahu jika Yuki dan Kiko adalah ninja mematikan Dan tampilan itu adalah samaran terbaik mereka Petikan gitar klasik khas Amerika Selatan masih terdengar Seseorang diseberang sana Laki-laki usia 30 tahunan Di balik kontainer terdengar bernyanyi lagi Mengulangi lagunya Kemarin aku pergi ke riba gelap Bertemu hantu disana Badannya tinggi besar Tangannya seperti batang pohon Matanya merah menyala Menyembur api dari mulutnya Mama, aku tidak takut Kucabut maceteku Aku lompat ke lehernya Lagu itu seperti lagu di film-film klasik Amerika Latin Petikan gitar khas dengan irama cepat Berdenting Meliup Dan semangat Suara serak yang menyanyikannya menambah kesat Amerika Selatannya Siapa orang itu Bujang? White bertanya Aku menggeleng tidak tahu Apakah dia orang suruhan El Paco? Tentu saja bukan Tuan Marinir Yuki yang menjawab kali ini Dia justru membantu kita Menembaki puluhan sikario El Paco tadi Kamu terlalu lama menggoreng cumi Udang Jadi hal sepele itu saja Tidak bisa menyimpulkan sendiri White melotot galak ke Yuki Tersinggung Si kembar itu tertawa lebar Sengaja memang mengganggu White Dalam setiap misi yang kulakukan Jika mengajak White dan si kembar Mereka akan selalu bertengkar tanpa alasan Apakah kita masih jauh dari kontainer target White? Aku memotong Fokus Kontainer itu persis berada di depan orang itu Bujang White menunjukkan layar gadgetnya Kedip-kedip merah terlihat Pertanda lokasi Benda yang kita cari Positif ada di dalam kontainer Aku mengangguk Sambil menyekap peluh di dahi Ini jadi sedikit rumit dari perkiraan Kami tertahan 5 menit Kita serang saja dia Bujang Apa susahnya? Yuki mengusulkan Mengeluarkan bintang ninja dari balik baju pinknya Aku bisa melumpuhkannya dengan shuriken Kiko Saudara kembarnya mengangguk Meloloskan kusarigama Sabit dengan rantai dari pinggangnya Aku berpikir cepat Mencari keputusan terbaik Baru 2 jam lalu Aku bersama Salonga White dan si kembar Mendarat di bandara kota Tijuana Meksiko Setelah transit 3 kali melintasi Sambudera Pasifik 36 jam sebelumnya Parwes membawa kabar buruk itu Saat aku justru sedang memikirkan Cara menghadapi Master Dragon Yang membuat kebohongan yang baru aku ketahui Parwes mendadak menelponku Bilang salah satu riset teknologi Yang didanai oleh keluarga Tong Telah dicuri oleh kelompok lain Teknologi itu penting sekali Untuk mendeteksi serangan cyber Keluarga Tong memiliki puluhan perusahaan Keuangan di dunia Memiliki teknologi itu mendesak Aku memutuskan membiayai riset tentang itu Di salah satu kampus ternama Meksiko Ada seorang profesor jenius di sana 6 tahun keluarga Tong Membenamkan investasi Prototipe benda itu siap diuji coba Tidak bisa seenaknya kelompok mafia lain mencurinya Aku terpaksa menunda urusan kebohongan Master Dragon Segera melakukan kontak kejaringan di Amerika Selatan Intelijen keluarga Tong mendapat informasi Bahwa teknologi itu dicuri oleh El Paco Sindikat penyelunduk narkoba terbesar di Amerika Selatan Benda itu akan segera dibawa ke Los Angeles Amerika Serikat Pusat kerajaan narkoba mereka El Paco juga membutuhkan teknologi itu Untuk melindungi rekening uang haram mereka Aku memutuskan melakukan tindakan serius Ini penting dan mendesak Memanggil White dan si Kembar Pesawat jet segera terbang Mampir sejenak di Manila Menjemput Salonga Dia bukan hanya ahli pistol terbaik Se-Asia Pasifik Juga menguasai bahasa Sepanyol Itu akan berguna Kami tiba di Bandara Tijuana Langsung menaiki mobil jeep besar Menuju gudang kontainer kereta api Keluarga Tong memang tidak memiliki bisnis di Amerika Selatan Tapi aku mempunyai jaringan yang luas Meski mahal harganya Informasi terpercaya mengabarkan Benda itu berada di gudang Diam-diam akan dibawa dengan gerbong kontainer kereta api Melintasi perbatasan Meksiko Amerika Serikat Itu strategi yang baik untuk menghindari perhatian imigrasi Benda itu tidak bisa dibawa sembarangan Apalagi lewat bandara resmi Ada banyak kelompok berkuasa yang mengincar benda itu Termasuk pemerintahan negara-negara tertentu Pukul satu malam Tiba di salah satu gudang Kami langsung menyerbu masuk Ada puluhan tukang pukul bayaran alias Sikario El Paco Berjaga di pintu gudang White menabrakkan mobil jeep Menerjang pintu Mereka menyambut kami dengan tembakan senjata otomatis Kami lebih dari siap Salonga segera beraksi Dia lompat turun Melumpuhkan empat Sikario sekaligus dengan tembakan akurat Menembus jantung Aku juga mengeluarkan pistolku Ikut menembak kesana kemari Kami berlarian dari satu kontainer Ke kontainer lain menuju target White berseru galak Menembuskan peluru AK-47 Melindungi aku dan Salonga yang berdiri di depan Sementara itu Si kembar Mereka berdua asyik berlarian hanya menonton Sambil membuka gadget Mengupdate Instagram Apa yang kalian lakukan? White berseru marah Tidak ada Kecuali Tuan Marinir Terepotan Kami baru membantu Kiko mengangkat bahu Habisi musuh Kiko White menuju ke depan Hei Tuan Marinir Kami tidak suka membawa senapan Itu bukan gaya kami Lagi pula Kami tidak cocok membawa senapan Kami terlalu cantik Kiko tertawa lebar Menggeleng Aku sudah bilang bujang White terlihat kesal Jangan pernah ajak si kembar ini Mereka hanya merepotkan saja Kiko melambaikan tangannya Tidak menanggapi Tapi sejauh itu Kami berhasil mengatasi tukang kukul tersebut Jumlah mereka banyak Saat itu tidak dibunan Mereka hanya tukang kukul Pas mendah Menembak 10 kali 10-10 nya melesen Dengan cepat Mereka terdesak di tempat-tempat muda Setengah jalan kami menghabisi Sikario El Paco Sudah dekat jalan kotak yang dibunan Sepertinya Bisi kami akan berakhir di gudang Entah bagaimana caranya Mendadak atap gudang jebol Lantas laksana seekor kelalawar Melompat masuk seseorang Hingga di atas salah satu kontainer Lincah dia menembaki Sisa Sikario Kakinya bergerak cepat Seperti menari Menghentak kesana kemari Tukang kukul El Paco Bertumbangan seperti daun gugur Belum habis tubuh Sikario Terjerembap di lantai gudang Orang misterius itu Menembaki seluruh lampu Yang ada di gudang Membuat gulita sekitar Mengisahkan cahaya bulan Yang melewati lubang di atap Orang itu Kemudian berdiri di balik Sebuah kontainer Menghandang kami maju Apapun gerakan yang kami lakukan Dia akan melepas tembakan akurat Membuat kami tetap berlindung Di balik kontainer Dia Jelas bukan tukang pukul kacangan Cara dia datang Cara dia menembak Dalam gelap malam Menunjukkan levelnya Dan entah apa yang ada Di kepala orang misterius ini Dia kemudian asyik Memetik gitar klasik Menyanyikan lagu itu Dengan suara serak Membuat kami mendengarnya Bagaimana dia menemukan gitar Di gudang ini White bergumam Dia tidak menemukannya Dia membawa gitar itu White Salonga menjawab White menoleh ke arah Salonga Aku melihatnya Saat dia lompat turun dari atap Mata tua milikku masih tajam Gitar itu ada di punggungnya Dia juga mengenakan Topeng penutup mata Dan topi lebar Astaga White menepuk dahi Terperangah Apakah Apakah itu Zoro Salonga Kita Kita sedang ada di Meksiko bukan Yuki dan Kiko langsung tertawa Terpingkal Tuan Marinir Tidak ada Zoro Dalam kehidupan nyata Itu hanya legenda di Meksiko Sepertinya Terlalu lama menjadi koki Membuat insting Marinirmu Menjadi tumpul Jika aku tidak menahan tangan White Dia betulan akan menjitak Kepala Yuki karena marah Tapi orang itu hebat Tentu saja Salonga menengahi keributan Kita tidak akan mudah keluar dari balik kontainer ini Tanpa rencana yang baik Aku mengangguk Salonga benar soal itu Orang di depan sana bisa tahu Bahkan saat aku mencoba mengelurkan lapak tangan dari balik kontainer Dia menembak gitu posisi tanganku Yang membuatku buru-buru menariknya Gerakan sekecil apapun tak luput darinya Apa yang harus kita lakukan sekarang bujang White bertanya Kemarin aku pergi kerimba gelap Tidak ada lagi hantu disana Mereka sudah pergi Mama Aku menakuti mereka Setiap kali aku mencabut emajeteku Gunung-gunung berhenti meletus Lautan badai menjadi tenang Mereka terdiam seperti anak kecil Pada putramu Yang tak kenal takku Nyanyian itu terdengar lantang Aku menyekap peluh White masih menunggu instruksi dariku Salonga berdiri menyadar Santai Sementara Yuki dan Kiko memperbaiki posisi bandung Baiklah Kami tidak bisa berlama-lama menunggu Jika posisi orang tersebut berada persis di depan kontainer Yang membuat teknologi deteksi serangan cyber Siapapun dia Jelas juga memiliki keinginan menguasai benda itu Orang ini Pastilah tukang pukul terbaik yang disewa kelompok atau keluarga lain Semakin lama kami tertahan di balik kontainer ini Orang itu boleh jadi diam-diam memiliki rekan yang memindahkan benda tersebut Atau menunggu rekan-rekannya datang Aku mengganggu ke arah Salonga White, Yuki, dan Kiko Memberi kode dengan tangan Saatnya kami menyerang serempak dari berbagai sisi Yuki dan Kiko dari atas Aku dan Salonga dari samping kiri White dari sebelah kanan Orang itu hanya sendirian Dia tidak akan bisa menangani lima serangan sekaligus Cepat apapun tangannya menembak Lemparkan pengalihan perhatian, Yuki Aku mendesis Yuki mengangguk Dia menyiapkan kapsul yang jika dihantamkan ke lantai Akan membentuk asap tebal mengepul Teknik ninja Kalian siap? Aku mendesis Aya Ibu Jang White mengangguk Juga Salonga dan si Gembar Dalam hitungan satu Dua Ti Selamat malam Bujang Orang di depan sana lebih dulu berseru Menyapa dalam bahasa yang kupahami Kalimat itu menahan gerakan kami Apa yang orang itu bilang barusan? Eh, dia mengenalmu Bujang? Daiki kau terlipat Menurunkan kusarigama Tidak hanya itu Dia bisa bicara bahasamu Yuki juga mengangguk Aku mendongak Ini sesuatu yang menarik Aku tidak tahu jika ada tukang pukul di Meksiko Yang mengenaliku Sekaligus bisa bicara dengan bahasaku Como estas? Apa kabarmu Bujang? Orang di depan sana kembali berseru Suara seraknya memenuhi langit-langit gudang yang gelap Aku tetap diam Mematut-matut reaksi terbaik Orang ini mengenaliku Siapa dia? Mencoba mengingat-ngingat Enkatada de concerte Senang bertemu denganmu Bujang Ya, Bujang A.K.A. Also known as Si Babi Hutan A.K.A. Agam Kali ini Aku benar-benar terdiam Ekspresi mukaku sempurna berubah Bahkan Salonga menoleh kepadaku Wajah santainya hilang sudah Ia menatapku serius Ada apa? White berbisik bertanya Yuki dan Kiko juga mengangguk Ingin tahu Kenapa ekspresiku berubah Orang itu Dia tahu nama aslinya Bujang Salonga mendesis pelan Menjelaskan Nama asli Bujang Bukankah Bujang adalah Nama asli si Babi Hutan? Si kembar menelan ludah Wajah main-main mereka Ikut menguap Salonga menggeleng Estes sorprendido agam Kejutan Orang di depan kami Tertawa pelan Aku tidak Aku sudah menantikan Pertemuan ini Sejak bertahun-tahun lalu Mama Aku akhirnya bertemu Hantu besar kita Dia juga tidak kenal Rasa takut Ini akan menarik Apa maksud kalimat itu? Sedikit sekali orang yang tahu Nama asliku Hanya tujuh orang Lima di antaranya telah meninggal Bapak Mama Kopong Kurubushi Dan Tauke Besar Menyisakan tuanku imam dan Salonga Bahkan White serta si kembar Tidak tahu nama asliku Agam Siapa orang ini? Aku meremas jemari Bagaimana dia tahu nama asliku? Suasana menegangkan Di dalam gudang kontainer kereta api Berubah menjadi semakin pengap Dan misterius Itulah tadi Pembacaan novel Pergi Karya Terelie Bab 1 Hantu Masa lalu Oh iya Untuk teman dengar yang bingung Itu di awal kalimat Kenapa aku ngomongnya Kayak Gemari Aku dengar Blah 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 Suara pakai Suara seperti ini Yang kenapa aku ngelakuin itu? Soalnya Sebenarnya Sebenarnya kalau di novel itu Keterangannya itu adalah sebuah lagu Karena tulisannya dicetak miring gitu loh Dan Waktu itu karena aku bingung Gimana Mempresentasikan Lagu dalam novel ini Gak mungkin dong aku bikin musik sendiri Terus itu kan panjang banget lagunya Jadi Aku akhirnya Dengan Kayak gitu Dengan aludang gitar Dan suaranya agak di Tebel Agak di Deep Deep gituin Soalnya aku juga belum Tahu nih karakter ini tuh kayak Gimana nih si Orang misterius ini Nah itu dia yang menarik Tiba-tiba di episode pertama Atau di bab pertama Sudah dihadirkan Orang misterius Dan Sudah ada adegan aksi lagi Jadi Bagaimana kisahmu yang selanjutnya Sangat menarik Untuk kita Tunggu Oke Mungkin itu saja Untuk kali ini Jika teman dengar Suka dengan Pembacaanku Silahkan klik like Share Dan subscribe Ke channel ini Dan jangan lupa Teman dengar juga bisa Mengklik link Insta bio Yang ada di bawah Lalu mendengarkan podcastku Oke Itu saja Aku kira Aku ilhamadi Dan Bye-bye Sub indo by broth3rmax